Shalom Shalom Kurang semangat Shalom Baik, saya akan coba memandu diskusi kita di klaster yang pertama Klaster yang pertama ini kita akan menghadirkan abang-abang kita, segera-segera kita yang pakar di hidupnya Klaster ini yang pertama akan kita pandu Pemadiri kita akan membawa kita lebih dalam mengkait sewa keindonesiaan Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Bibi Latif Saat ini di klaster yang pertama kita akan masuk dari tiga perspektif Perspektif hukum, ekonomi, dan kebijakan atau keberagaman Saya akan langsung panggilkan pemadiri kita yang pertama Saya panggil yang paling dekat dulu dengan kita Ini senior kita Beliau lahir kita hukum 12.1971 Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di sekolah metodis satu medan Kemudian menamatkan SMA dari SMA dari satu medan Abang kita ini masuk ke fakultas hukum khusus Kemudian beliau juga menamatkan S2 dan S3 di salah satu universitas terbaik yaitu Universitas Indonesia Lingkungan abang kita ini sejak kecil memang mendekatkannya dengan gereja dan organisasi Mulai dari HKBP hingga BKI Di organisasi kita beliau sudah melewati semua tahapan pendidikan formal Mulai dari ketua pengurus komisaria Kemudian pernah menjabat menjadi wakil ketua pendidikan kader Sampai tahap terakhir pernah menjadi ketua umum BKI Pada tahun 1998 sampai 2000 Kemudian abang kita ini tidak hanya sukses juga di dalam negeri Beliau juga sukses di luar negeri Beliau adalah salah satu jurus federasi mahasiswa Kristen dunia Dan pernah berkunjung ke Amerika Serikat dalam menemukan undangan mahasiswa Kristen Pada tahun 1999 Kemudian pernah menjadi keputusan KKBP Mengikuti pertemuan pemuda Kristen dunia di Harare pada tahun 1998 Pengalaman kerja abang kita ini juga cukup banyak Salah satunya pernah menjadi BK di Fakultas Rukum Universitas Kristen Indonesia Kemudian proses tidak tetap di Paskasarjana Fakultas Rukum Universitas Manado Kemudian pengajar di Klab di beberapa abang Dan saat ini beliau menjadi Sekretaris Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dengan hormat kami persilahkan Dr. Barita Sima Juta Kemudian yang kedua langsung saya panggilkan Abang kita yang kedua ini cukup muda Masih berusia 39 tahun Beliau lagi di Siantar tanggal 7 Februari 1978 Kemudian beliau Suruh cukup cemerlang Nanti coba kita lihat di Google Coba cari namanya Beliau adalah ilmuwan peneliti soal teori kompleksitas Backgroundnya sebenarnya adalah pendidikan fisika di PTB Tetapi teori-teori yang dihasilkannya suruh cukup banyak Riset-riset yang dilakukannya antara lain Sistem keuangan dalam kajian ekonomi fisika Penggunaan berbagai model fisika untuk Meneliti pola-pola data dalam ekonomi Aktivitas beliau saat ini Selain aktif di Suria University Dia juga aktif secara sosial Merestaikan data budaya oleh kawan-kawan muda Lewat perpustakaan digital budaya Indonesia Untuk mempersingkat waktu saya panggil dengan bangga Abang kita Koki Sipukir Yang ketiga Ini juga tidak kalah Tidak kalah menariknya Bapak yang satunya adalah Akademisi Beliau lahir di Ayat Bargok, Kabupaten Padang Laos Ketari tanggal 29 Juni 1969 Abang kita yang satu ini juga aktif Sebandai dulu sebagai Ketua Umum PMDI Capang Medan tahun 1998 Kemudian Ketua Umum Bocak PMDI Sumut tahun 1998 hingga 2001 Pekerjaan abang kita saat ini Wakil Dekan 3 Fakultas Kusum Ludin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Dengan bangga kami undang Bapak Dr. Nusmarai Mbak Daulan Baik, sebelum kita mulai Pasar yang pertama Ini pemateri-pemateri kita ini Orang-orang penting, orang-orang sibuk Kemudian tadi Pak Yudi Latif juga sudah cukup banyak Mengutangkan soal Ageni KA yang terjadi kebanggaan kita Tetapi Pak Yudi Latif juga memiliki agenda yang bersamaan Pada hari ini harus menghadiri oru di Iskar Maka beliau memuat izin untuk lebih dulu meninggalkan kita Jadi dengan hormat, Pak Yudi Latif menyiapkan kenangan-kenangan Untuk Pak Yudi Latif dan beropat kami persilahkan Dan kami memberikan waktu kemarin-kenangan dia Ambil persilahkan bangsa pilih Ambil persilahkan bangsa apang-apang ku Ambil persilahkan bangsa kapta there Malah diru Iskar Terima kasih. 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 Soal kekayaan itu, dan di mana kita menemukan pilihan untuk membangun NKRI. Untuk kesempatan yang pertama, kita akan langsung berikan ke Bank Barita. Terima kasih. 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 kejahatan-kejahatan yang membangun proses paksa pendidara. Nah, itu kebalikan dengan kita, gimana-mana umur kamus ditunjukkan? Angkar lebih besar kebenaran. Maka muncul dalam literatur hukum kita apa yang disebut restorative justice, hukum progresif. Restorative justice itu tidak semualah, kalau cuma masalahnya soal apa yang dialami Ibu Nina, yang mengambil coklat atau kaput-kaput, kaput, senggau, itu tidak perlu harus ke pengadilan, ini tidak perlu hal-hal yang masuk penjara. Nah, sekarang kita lihat juga dalam kuacaan terakhir ini, soal kasus mantan di luka-luka bersama. Kalau di Inggris, diselesaikan. Ganti rugi. Setiap kali lipat di blacklist, tidak bisa kejahatan-kejahatan untuk itu lagi, jadi kejahatan selesai. Kalau di Inggris, kita kan harus masuk penjara lahir. Karena hukum dalam perspektif Indonesia saat ini, lebih menekankan fungsi tradisionalnya, apa itu balas betam, kebidanaannya. Bukan efek untuk pengulihannya. Bukan efek bagaimana membuat saat tidak terjadi lagi hal yang berbeda. Dan yang kedua, ada hukuman dalam kerangga sosial, agar pelakunya ini cerah. Nah, hukum yang tradisional itu yang paling penuh langit itu ya, balas dendamnya. Cukup puas kalau masuk ke, apa namanya, pakai rompi merah, lalu dihukum di pergadilan. Masih seperti itu. Ya. Belum padat, kalau dia ambil duit sekian, dan duit sekian, akibatnya, balas dendam itu hanya akan, hanya akan memenuhi operasi gelapas itu. Maka kemudian lakukan agenda pembangunan BD2, ke pemerintahan BDK ini, harus mulai ada pemikiran alternatif tentang, harus ada kelomposan. Pertama, peledakan hukuman betul-betul keras kepada yang bersama. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya kecil, tidak perlu harus ke pengadilan, diselesaikan lewat, apa namanya, musyawarah, penegak hukum di Keperbawah, dengan kontrol dan penawasan yang kuat. Sehingga dari suruh penegakan hukum di Sektor Mikro, inilah yang paling banyak dilihat masyarakat, ada perubahan. Ada yang signifikan kemajuan keberhukuman kita. Dengan demikian, penelitian soal-soal hukum itu, hanya betul-betul kepada, yang sifatnya, melancarkan fungsi negara rehabilitasi, dan pemilihan. Lalu, yang kedua, yang berkaitan dengan masyarakat. Program yang berbeda dengan Obsess to Justice. Sekarang masyarakat, kalau dilindungi oleh negara, untuk berhubungan asam, untuk selama ini dilakukan oleh masyarakat, secara suatu, sekarang negara mau persiapkan anggaranya, lewat organisasi bantuan. Dan disinilah saya iklan perangkat, dari perhubungan hukum, maupun organisasi-organisasi, yang punya kreditigitasi, yang kreditigitasi, melakukan informasi itu, tidak karena tugasnya, tapi karena tugas negara, yang didistribusikan, untuk memberi akses kepada kehatian. Nah ini, yang kita lihat, di reform yang lebih praktis, yang bisa dilaksanakan, ke depan dengan lebih baik. Lalu kemudian, yang berikutnya, yang keempat. kalau kita menangkan masalah pandan, dari perspektif hukum, maka sebenarnya, kita harus berangkat, dari prinsip negara kita, mengatasi kepentingan, kegolongan, kepentingan, sungguh, ataupun, ada hukum nasional kita, yang bercukup, pada supremasi hukum, dan, equality before the law, yang terakhir, itu proses itu, nah, kalau yang tidak ini, bisa jalan, dalam kondisi, pendekatan hukum, maka bukan hal yang, sulit untuk, terbangunnya, kecederangan hukum ini. Tapi, serangan terkait, supremasi hukum ini, kan sudah muncul ya. Kita lihat, KPK sebagai lembaga, yang punya kredititas, pendekatan hukum, sekarang, diancam. Karena, yang tak, menempahayakan, pada posisi, cabang-cabang, kekuasaan, anggaran khususnya, status, IKTP, misalnya, kita bahas saja, ini. Ada masalah serius, di sini. Ya, bagaimana mungkin, kita berlihat, 2,3 triliun lebih, anggaran, hadilang, ya, yang selanjutnya, hak-haknya, ya, dari, 4,6 triliun. Sudah terang-terangan, korupsi ini, di depan mana. Kalau dulu, kebos orang, katanya, 20, 30%, sudah ribut. Sudah hebat, ya, waktu pemerintahan waktu. Sekarang, 50%, dan, kalau dulu dilatihkan, sungguh-sungguh, ini, berjamaat kolektif, dilakukan, di ruang-ruang publik, yang, namanya, itu, dan lucunya, sudah terjadi, seperti itu, bilang lagi, bahwa tidak terima skala macam. ini, membuat, ya, persoalan yang kita hadapi ini, ya, sudah bergeser. Ya, dari korupsi yang kecil, menjadi korupsi yang sangat besar. Itu tidak main-main. Buat omas, yang terindu ruang negara, harusnya, keperlaksanaan, pelayanan, dalam rangka, identifikasi, perlindungan sosial, yang beriakuan, ya, habis, diambil oleh orang-orang, yang tidak bertanggung jawab. Saya kira, yang sifatnya administratif, ya, tidak harus, menghilangkan, perbuatan-perbuatan, yang seperti ini. Organisasi seperti ini, yang kami, menurut saya, menurut saya, ulang tahun, ini, juga harus menyatakan, ini, bagian dari, problematika, yang lebih konkret. Tidak ada pengalaman, menurut saya, minta, terbatakan, untuk, membuat segala matang, kerjasama. Tapi, kalau, kita tidak peran keras. Kita harus, menikeras buahkan. Tidak ada gunanya, pengaturan, anti-korupsi. Kalau di tingkah organisasi, ya, kita tidak bisa, mengkoreksi, pertanggung jawaban, perisaran, tugas-tugas. Dan, kita tidak peran keras, untuk menyatakan, stop, kepada, para penganggungan, untuk, mendapat tempat, di panggung-panggung, kehormatan. Apakah itu, organisasi, gereja, atau, organisasi, mahasiswa. Kita, itu, paling konkret. dari, daripada, sepuluh pelatih, lebih bagus, satu tindakan, yang tegas menyatakan, kami berdiri, di negara, Indonesia, yang arti, kalau tidak, mengapa, para korupsi, akan menolak, pola-polanya, agar tetap, mendapat tempat, di masyarakat. Kehukuman sosial, yang ada dalam masyarakat kita, karena hukum negara, yang begitu, mendominasi, ternyata, juga, berdampak pada, hal-hal yang sebagainya. Kalau saya, korupator saya, rani, kasih kegiatan, sumbangan, kegiatan, kegiatan sosial, tidak dilingat, apa yang saya lakukan. Tidak ada, efek cerah, atau, sanksi sosialnya, kepada diri saya. Malah saya, yang mendapat, kehormatan, di malam, itu, harus berani, kita katakan, berkali-kali, pada kesempatan, saya katakan, karena, kalau kita mencari, daftar panjang itu, ya, kita tidak mematakan, itu tahu jawab, organisasi, tahu jawab, bukan, tapi, bentuk dukungan, organisasi, kepada pemerintasan, korupsi ini adalah, dihukumnya, memberikan gerakan moral, tanpa itu, kita hanya, ya, hanya, hanya, sebatas, lip service, hanya sebatas, menyatakan dukungan, kepada pemerintasan, korupsi, tapi tidak, dengan tugas, seperti, menyatakan, dalam bentuk, hal-hal yang nyata, di depan, nah, kemudian, tadi, Pak Yudi Latif, yang belima, mengatakan, disitu, ada, konstitusi, ya, disitu, dimana, kata, letaknya, pluralitas, kita ini, mengatakan, nah, ada, dua, yang mau saya, 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 di dalam, undang-undang, di pembukaan, itu, jelas, dikatakan, disusunan, kemerdekaan, kebangsaan, Indonesia, Indonesia, dalam, susunan, pemerintah, Indonesia, yang, berkedaulatan, rakyat, berdasar, kepada, Indonesia, di dalam, kan, di dalam, ada, tiga, bahasa penting, kemerdekaan, kebangsaan, kalau, dikatakan, kemerdekaan, kebangsaan, ya, itu, berarti, melampami, dari, kemerdekaan, tetapi, kemerdekaan, atas, jiwa, atas, individu, orang, bangsa, bangsa, yang ada, dari, menjelaskan, bagi, itulah, kalau, kita lihat, dari, adalah, pencerahan, luar biasa, ya, dari, kemudian, mempersentik maknanya, kemudian, disitu, dikatakan, kedaulatan, 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 berdasar, pada, tetapi, secara, sadar, atau, terhentikan, kami melihat, dari, perspeknya, lebih akademis, ketika, di, amandemen, pasal, sampai, 25, di situ, di, negara, 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 bentuk, ant jaga, negara, 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 rakyat yang ada di majadis pada pengusaha lantai. Jadi itu adalah kontrol sosial, tapi di amantemen oleh itu dengan kalimat, kedaulatan yang telah ditanggar rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut undang-undang kasar. Jadi bergeser kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan cukup. Ini bertolak-olakan dengan apa yang dikatakan oleh Muntarno. Pancasila sebagai status funda dari Tarno, filosofi berdasar dan pandangan tidur. Dia tidak bisa dihukum oleh sebab filsafat lebih jauh. Hukum itu berisi norma yang akuran hakikat gilainya itu hal persumat dari Rakyat Sila. Ini mencari tiba-tiba ketika kedaulatan rakyat apakah kita dilaksanakan sepenuhnya menurut undang-undang kasar ini. Terjadi pergeseran yang secara sadar maupun tidak, kita telah menghilangkan apa yang disebut Pancasila sebagai status funda dari Tarno, filosofi berdasar atau pandangan tidur. Pancasila tidak bisa dihukum hanya di dalam aturan-aturan hukum. Justru sebenarnya aturan-aturan hukum itu harus mencerminkan jilai Pancasila. Nah inilah sebabnya melahirkan berbagai macam perudan-perudan hukum di bawahnya yang tidak sejarah dengan makhlak pendudukan oleh serba kuman. Kenapa kalau kutemukan kasar itu ada kedaulatan hukum, makhlak perudan hukum yang bertentu bukan-bukan yang kita lihat sekarang ya, di dalam reformasi hukum ini banyak sekali yang tidak harmonis, banyak sekali yang berhukum belum lagi aturan-aturan hukum lokal, ini menjadi terlegitimasi menjadi sekadar perubatan hukum. Nah ini sebuah kecatatan yang bersifat susah. Nah jadi kalau kita menangkan ke masa depan lewat perspektif yang disampai oleh pilihan tadi, maka langkah pertama menurut saya kita harus mengevaluasi tempat, melakukan rekonstruksi khususnya kepada instrumen-instrumen hukum kita, dalam hal yang sekarang ini sedang melakukan yang berkaitan dengan perbatasan hukum. Kemudian kita berkaitan dengan apa yang saya katakan tadi, sistem hukum kita kalau tidak sempat. Nah yang terakhir, karena sains ini juga tidak terlepas dari tugas sebagai komisioner-komisioner tidak sama. Nah sekarang gimana keperanan lembaga penegak hukum kita. Kita mengenal lembaga penegak hukum penegak hukum itu ada komisi, ada jaksa, ada penghadiran. Ini negara yang mewakili negara. Polisi melakukan pendidikan pidanahmu ya pidana khusus dia pendidikan yang bukan bisa, tapi fungsi penuntutan itu ada di jaksa, dan fungsi penuntut itu ada di penghadiran. Nah ada yang menampakkan satu pengacara, nah pengacara itu kan suaranya dia tidak melakukan dalam pengertian pro justisial proses hukum negara seperti lembaga tadi, tapi harus ada. Nah kalau kita suarankin isinya, kita bisa mengingat bahwa kalau kita lihat kejelasan fungsi penuntutan ini tidak dirakutan sendiri lagi, ini sebenarnya persoalan besar. karena dari 120 negara yang ada di dunia ini, dalam konstitusnya menyebut yang disebut sebagai badan peradilan itu bukan hanya pengadilan dalam pengertian hakim. Yang disebut badan peradilan itu termasuk tadi penuntutan yang ada di pejaksana. Kalau hakim kan badan dan organisasinya semua berada di mahkamah. Tapi kalau penyaksana ini kan sebenarnya ada dua, dia berada di sisi eksekutif karena melakukan kewenangan penuntutan di bawah pemerintahan peradilan. Tapi jangan lupa bahwa dia juga meraksakan fungsi peradilan karena membawa semua perkara di dana itu ke pengadilan adalah tugas dari badan peradilan. Nah, jadi dengan pikir maka kita bisa lihat yang di semua badan peradilan itu tidak hanya aku, tapi juga kejaksan. Nah, kejaksan ini fungsi asmatik bisa. Karena tanpa jaksa, jaksa aku memegang seluruh kewenangan penuntutan. Jaksa yang ada di wilayah dan di tingkat kabupaten di kota itu mengegang kuasa menurut, karena jaksa aku memegang sesuai kewenangan penuntutan. Jadi kalau menarik dari perspektif itu, maka sebenarnya badan peradilan yang kita sebut sebagai makteman ini tidak hanya makteman itu, juga ada di sini kejaksan. Kenapa saya katakan dari dia? Karena untuk penegakan hukum yang lebih berkualitas tentunya juga sangat diharapkan yang maksimalisasi peradilan juga sedang tanggung jawab kejaksan. Sebab tanggung jawab kejaksan tidak mungkin orang bisa dituntut. Yang di KPK itu juga penuntut menu jaksa. Itu semua ada di bawah jaksa itu. Jadi cuma dia jaksa yang di, istilahnya di BKO kan, di KPK. Itu semua jaksa jaksa. Jadi akhirnya ada di, apa namanya, peradilan beli kanan, ada peradilan yang berkaitan dengan negara, semua kunci penuntutan itu oleh jaksa. Tetapi masalahnya, karena posisi kedudukan kejaksan ini hanya dipandang di bawah eksekutif, tidak mendekat bahwa dia juga melaksanakan banyak peradilan. Konsekuensi yang mau saya katakan, bahwa kalau kita menyeramkan ada peranan maksimal untuk negara terhukum mengimbang KPK itu, masalahnya kejaksan ini antaranya terbatas. Sebab kalau di dalam sistem politik angkaran kita, badan atau lembaga negara yang dibentuk berdasarkan hukum-hukum berbeda terbuka-hukum dengan badan atau lembaga negara yang dibentuk dengan hukum-hukum termasuk konsekuensi agar. Jadi kalau sekiranya angkaran penegaraan hukum yang ada di kejaksan itu kurang lebih sama dengan di KPK, maka fungsi-fungsi penelitian korupsi itu bukan kalian sudut. Sebagai contoh, ini semua, untuk penelitian konflik tidak pidana korupsi, itu di kejaksan itu maksimal itu paling tukar-tuk saja yang sediakan antara. Kalau di KPK, anti-hukum. Mereka bisa gunakan semua potensi. Itu makanya karena hanya satu, dua. Kalau penyelesaian perkanannya bisa udah bisa lima, sepuluh, pemeriksa kamu hampir. Loh, yang dipiayakan cuma dua. Kenapa bisa lima? Dari mana uangnya? Dilesaikan. Ini tidak diselesaikan menggulungan soal. Kalau pidana umum, iklan, di kejaksan itu bisa seratus perjalanan. Tapi yang disiapkan negara, tidak sampai sedemikian. Bisa sebaru, bisa kurang dari sebaru. Nah, jadi artinya, kalau kita lebih hati dari KPK yang lebih praktis, kita memerlukan penguatan-penguatan institusi kita. sebab musuh besar bangsa ini sekarang, adalah penilaian korupsi. Ya, belum masih ada kita. Ya, belum ada kasus-kasus bangsa, kasus-kasus yang berkaitan dengan badan politik masyarakat. Itu luar biasa. Mudah-mudahan di Sumatera Utara tidak ada. Dan mudah-mudahan juga saya tahu, mungkin tidak terkait. Ya, karena apa? Saya mendengar, kasus bangsa ini, akan diadikan oleh KPK kepada kejaksan. Dan di tahap awalnya, kita sudah lihat ke mana, ya, kaitan akhirat ini. Artinya, kenapa? Kalau yang berkaitan, 5-40-an dari pemerintah, dari antara negara, dari keuangan, pulih satu, bertanggung jawab. Pertanggung jawabannya, tetap kayak dulu. Kalau kita dikasih dari Tuhan, salah satu juga, kajiannya latar ketangan, salah satu juta selesai. Sekarang tidak. Kasih tahu ke mana, salah satu juta, bukti yang mana. Oh, ini untuk, apa namanya, honor pembicara, mana? Dari ketanggung. Ini untuk konjunksi mana? Ini untuk penginapan. Kalau tidak wajah, bisa lebih mungkin. Ini berat sebenarnya. Kalau dimilai tidak wajah. Sudah seperti itu. Karena apa? Masyarakat membutuhkan semua taraf para. Maka ketika masyarakat menurunkan ke dalam negara, juga harus menurunkan. Kita juga harus keras. Kalau sekiranya ada orang wajah-wajah yang tertibati soal begitu, mohon maaf. Kita akan mengatakan tidak. Pertanggung jawabannya. Secara rahmatin, maupun secara orang. Tidak ada yang menurunkan. Kita mau bicara dengan mereka. Masa depan penegara membuka, kita tidak bisa keras kepada dirinya. Kepada saya, saya keras kepada diri saya mengatakan junior jurnak atau siapapun yang diri saya. Kalau terkait disitu, pertanggung jawabannya. Walaupun mungkin sakit buat saya mengingat, apakah teman-teman, adik saya, atau senior saya misalnya. Tapi kalau tidak, kok itulah bentuk yang sumbangan kecil kita kepada masa depan Indonesia. Masa depan yang bebas. Kalau ada saja KPK, masih terjadi 2,3 triliun. Artinya apa? Tidak ada perubahan moral mental dari pejabat-pejabat yang mahasiswa. Sudah ada KPK. Itu sekali anda dipanggil tidak mungkin lolos. Tidak ada istilahnya. Masih dilatihkan. Kalau itu, siapa yang ditanggung diri di depan ini? Dan kalau kita tidak berani mematahkan 2,3 triliun hak akhir itu diambil oleh mereka yang kita percaya jawab. Menurut saya, kita sudah kehilangan kepercayaan terhadap masa depan Indonesia. Karena ada kita yang berani mematahkan hal-hal ketikian, maka harus terus-terus mendekatkan ini. Termasuk kepada diri kita. Inilah yang hal-hal. Sebab masa depan-teman saya ingin hanya bisa berdiri. Kalau korupsi itulah langkah paling cepat yang bisa diukur, yang bisa segera daripada cerita pembangunan ekonomi 7% segala macam yang masih pancang dengan bukti, protruktur, mungkin anggaran, mungkin mencari dari mana. Tetapi yang paling cinta tempat para penampung uang rakyat penjarah. Kalau memang betul. kembalikan uang rakyat. Itu bentuk yang paling cepat. Dan paling cepat memunikkan kepercayaan. Kalau kita berbicara masa depan Indonesia yang lebih baik. Saya kira saya patah siluruh fisiko karena waktunya juga tidak banyak. Terima kasih. Terima kasih.